Singkat dari saya, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya sama seperti Gusti Brey. Tapi kita ingin, sekali lagi, selain bola, kita ingin kerjasama di bidang lain juga. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Tanjung Gusti Brey tadi. Dalam waktu dekat, kita akan memperingati anniversary 50 tahun kerjasama diplomasi antara Korea dan Indonesia. Kita ingin sekali hubungan baik ini terus dipertahankan, terus ditingkatkan. Dan sekali lagi, kita ingin tamu kita jumpa, merasa nyaman di Solo. Dan sudah saya pesan untuk teman-teman Pasopati, teman-teman Surakartan, teman-teman garis keras, seluruh fans bola Pasopati. Eh, persis Solo, untuk besok sore, besok malam bisa tertik. Dan sekali lagi, kita ingin Solo ini dipandang di mata dunia. Jadi besok mohon semuanya bisa tertik, tetap santun di dalam stadion. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam. Terima kasih. Boleh bisa tepuk tangannya untuk Mas Gibrin? Gak usah, gak usah. Itu yang asli milan, tanya dulu. Yang asli milan. Nanti Mas. Oh, turun. Asli milan, asli milan. Asli milan lagi sedih, Mas. Pulang, pulang, pulang. Oke, so, kita memasuki, apa, sesi tanya, tanya jawab ya. Jadi, nanti akan ada interaksi. Teman-teman nanti sebelum bertanya, silahkan menyebutkan nama dan sebagian mana. Oke, first question, quotes, this makes a representation of friendship between Indonesia and Korea that has already exist for 50 years. So, what's your opinion on this, our family members that have objective to put relationship between Indonesia and Korea? Selamat malam semuanya. For me, it's a very good opportunity to see how we are doing our project. Persisolo have a strong project. And a big history. And now, with this kind of matches, we can see how we are on the way to consolidate a strong club. We have an ambitious objectives. We want to be one of the clubs, the most important clubs in Asia. And we must to face big clubs like Jumbo, to see how we are doing. For me, this is an amazing opportunity. And I think we must be grateful with them because they make the time and make the opportunity for us to see how we are doing and to have this opportunity to interact and to learn how they are doing to be a big club. Okay, Coach Lio mengatakan bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk Persisolo karena ini adalah menjadi indikator bagaimana proyek yang sudah dimiliki Persisolo ini berjalan dengan bertemu dengan tim yang besar. Kemudian langkah ini akan menjadi indikator sejauh mana kekuatan yang sudah dibangun Persisolo untuk Persisolo ini akan menjadi seperti apa. Dan ini adalah sebuah kehormatan melewat tim besar dan juga terhormat seperti Jumbo Kim dan Motor karena kita bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar dari bagaimana mereka mengelola manajemen dan juga mengelola klub menjadi sebuah profesional. The same question goes to Jumbo also. This match is representation of friendship between Malaysia and Korea that has already exist for 50 years. What's your opinion about that? We can speak in Korean, but we can translate it into English. This match is representation of friendship between Indonesia and Korea that has already exist for 50 years. What's your opinion on that? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! selamat menikmati 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 jangan lupa like subscribe, like, subscribe, 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 dan share ya!